Mas Guru sendiri dalam proses pengkaryaan atau berkarya itu sendiri punya mungkin olah spiritual tertentu gak sih Mas? Ya kalau saya karena memang apa ya saya katakan saya dari kecil ya jalan hidup saya itu adalah jalan hidup spiritual spiritual way Kan banyak yang melihat juga karya-karya Mas Guru itu kan sebagai tonggak pop Indonesia gitu lah ya identitas pop Indonesia itu pada karya-karya Mas Guru sendiri ngelihat ada gak sih Mas kayak karakteristik utama pop Indonesia itu? Misalnya kita ngelihat karyanya Rito Harahat, Ebit B.A.D. Terus siapa sih? Misalnya kayak gombloh Kalau dari semua yang diciptakan paling favorit apa? Ciptaan saya Ya banyak sih ya Tapi antara lain mungkin lagu ini Melatih Suci Oh ya yang untuk Ibu Almarhum ya Terus Indonesia Jiwaku Halo balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop Kali ini saya telah bersama seorang legenda musik Indonesia yang tentunya Karya-karyanya sangat-sangat kita hormati semua Ya langsung saja kita langsung ngobrol dengan Mas Guru Halo Halo Sehat Sehat Ini kan Mas Guru setelah lebih dari 5 dekade gitu ya Berkarya dan tentunya Kami sebagai generasi muda ingin lebih Mengenal kembali karya-karya dan gagasan-gagasan Kebudayaan tentang Mas Guru gitu Aku langsung tanya-tanya aja nih Mas ya Kita udah punya banyak banget pertanyaan dan Menarik-menarik nih Mas Salah satu Tonggak awal yang akhirnya sampai sekarang terus dilestarikan itu adalah Bagaimana Mas Guru bersama Guru Gipsi di tahun 70-an Ya Itu berhasil mengelaborasikan musik tradisi dengan musik Lebih populer waktu itu gitu lah Musik modern Sebenernya waktu itu tuh apa sih Mas Ide awal atau gagasan awal membuat proyek itu? Ya itu Saya waktu itu kuliah di Belanda kan ya Terus Tahun 72 gitu Tahun 75 Tahun 76 saya kembali Terus Ya kan emang udah lama ya Saya sering gaul sama anak-anak Gipsi Karena mereka tuh Satu sekolah sama saya Bukan satu kelas ya Tapi Kami sekolah di perguruan Zikini Dan waktu itu kan Krisha itu tetangganya dari keluarganya Pak Nasution itu orang tuanya Kinan Jadi ya gaul lah gitu Nah pada suatu waktu gitu Kami tuh Kami tuh mendapat tawaran Ada orang punya studio Baru dengan alat rekaman baru Waktu itu berapa 16 track Dulu kan dimana-mana belum ada ya track buat rekaman tuh Paling gede kayaknya 8 track gitu Nah mereka mau nyoba itu Nama studionya tuh Triangkasa Kami udah tawaran Silahkan mau bikin apa saja disitu Dan apa Ya akhirnya kami Saya punya ide gitu Ya kita bikinnya musik Antara Barat Tapi juga kita masuk musik timur Dalam hal ini Indonesia ya Lebih spesifik lagi Itu banyak unsur-unsur dari musik gamelan Gitu-gitu Ya udah maka Kita ambil kesempatan itu Akhirnya kami memproduksi satu Waktu itu hanya kaset ya Kaset tapi kami bikin lain Bukan cuman kaset aja produksinya Tapi juga di Bersama dengan suatu buku Buklet gitu Tentang segala sesuatunya Di rekaman Guru Cipsi itu Mas kalau kita Telah lebih dalam Lirik-lirik dalam Album itu kan Sebenarnya Secara harmoni musiknya Tapi secara lirik Seperti marah gitu Tentang Bali yang rusak Alam yang rusak Nah apakah itu kegusaran Mas Guru era itu Memang sudah Semarah itu gitu Oke Ya itu saya rasakan Semenjak korde baru Ya gitu Pada tahun Waktu terjadi G30S itu kan Tahun 65 Saya baru aja lulus SD Baru duduk Di SMP Waktu itu kan naik-naikan Kelas itu Bulan Juni ya Baru berapa bulan Terus bulan September Kan terjadi G30S Itu rentetannya Akhirnya Sampai Demonstrasi mahasiswa Tahun 66 lah gitu Oke itu Berlangsung terus Sampai Akhirnya Ayah saya Presiden Soekarno Itu apa Lengser gitu Pada tahun Tahun 67 Dikatakan lah Mulai disitulah Mulai era Orde baru Gitu Sampai Apa Sampai Tahun 70 1970 Ayah saya meninggal Gitu Dan itu Waktu itu Presidennya sudah Soeharto Dan saya melihat Keadaan negara ini Sudah apa ya Secara umum Gitu Sudah apa ya Banyak sekali Pengaruh-pengaruh Dalam banyak hal Yang dari Barat Dalam hal ini ya Amerika Eropa Gitu Terutama Di bidang musik Dan Di generasi muda Gitu Saya melihat Mulai apa Jadi sangat Kebarat-Baratan Gitu Mereka sangat Terhanyut Dengan kebudayaan Barat Nah itu Membuat saya Apa Merasa Prihatin Ya Kayaknya Gak bisa dibiarkan Gitu Tapi Apa daya saya Waktu itu Masih seorang Baru umur Berapa sih Waktu itu kan Tahun 17 tahun Tahun 70 Sampai saya Bersekolah di Belanda Gitu Saya Apa Merasakan Bahwa Indonesia Ya terutama Anak muda lah Bicara anak-anak muda Generasi mudanya itu Sangat kebarat-baratan Sampai Saya pulang Tahun 76 Gitu Yang melihat Anak-anak muda Misalnya di bidang musik Atau kesenian lain Seni tari Atau juga Seni arkitektur Seni rupa Banyak sekali Yang kebarat-baratan Gitu Mereka malah Tidak mengenal Mulai Tidak mengenal Apa namanya Kesenian Dalam hal ini Misalnya seni pertunjukan Yang Tradisi Indonesia Gitu Nah ini Makanya Di Guru Jips itu Semua lagunya deh Saya rasa itu Ke arah Apa ya Waktu itu Kami hanya bisa bikin Kayak Warning aja ya Gitu Kita harus waspada Bahwa Kalau kita terus Terhanyut Sama kebudayaan Barat Kebudayaan Indonesia Ini bisa punah Gitu Dan itu Relevan banget ya Mas saya sekarang Yang terjadi Sampai sekarang Mulut saya Oke Kita sempat Interview juga Beberapa tahun lalu Sebenarnya Mas Dan salah satu Yang saya cukup Garis bawahi Dan statement Dari Mas Guru Yang cukup kuat Adalah Krisis kebudayaan Indonesia Itu dimulai Dari Orde Baru Menurut Mas Guru Mungkin Mas Guru Bisa Ngejuantahkan lagi Sebenarnya Apa sih Krisis kebudayaan Yang disebabkan Orde Baru Dan apakah Sebenarnya Bapak Soekarno Yang sebenarnya Punya visi besar Dalam kebudayaan Tadinya sudah punya Roadmap Untuk Kebudayaan Sebagai identitas kita Gitu Mungkin bisa Sedikit ceritakan Iya Di segala bidang Misalnya Bidang ini deh Seni pertunjukan Katakanlah Seni tari Seni musik Gitu Banyak sekali Lagu-lagu Yang sudah punah Baik itu Dari Musik Bali Jawa Sunda Ataupun Mungkin Dari Minang Apalagi Misalnya Soal Gamelan Aja ya Kita kan Punya gamelan Itu bukan hanya Di Sunda Jawa Bali Aja Tapi Misalnya di Lombok Di Kalimantan Banjar Atau Kutai Terus Di Palembang Pun ada Wayang pun Demikian Ada Wayang kulit Itu bukan hanya Di Jawa Bali Aja Atau di Jawa Barat Tapi Di Palembang Punya wayang kulit Di Kalimantan Juga ada Dan sebagainya Itu Sudah makin Punah Kalau Tari itu Penarinya Sudah Banyak Sudah punah Guru-guru Yang sudah tua Makin banyak Yang sudah meninggal Setelah macam Kalau di musik Lagu-lagu Tradisionalnya Punah Dan belum Keburu Dicatat Diarsipkan Atau Di Rekam Atau apa Terus Sampai Sekarang Misalnya Dalam hal ini Bahasa itu Aja kan Kebudayaan Kita punya Bahasa Indonesia Yang dalam Sumpah Pemuda Butir ketiga Kan dibilang Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Tapi Lihat aja Sekarang Sampai Presenter Dari Televisi Formal Dalam acara Formal Menggunakan Bahasa Indonesia Campur Bahasa Inggris Ya sampai Istilah Panggilan Bro Sis Segala macam Dalam Omongan Selalu Ya Misalnya Artis Kalau ditepokin Gitu Apa Bukan Bilang Terima kasih Tapi Bilangnya Thank you Atau Apa Dan Pake Wicis Segala macam Gitu Gitu Selalu Campur Itu Bahasa Itu Di bidang Apa Namanya Busana Itu kan Kebudayaan Kita sehari-hari Banyak Sekali Anak Buda Sekarang Gak Tau Pakaian Tradisional Jadi Pakaian Tradisional Itu Hanya Dikenakan Hanya Mungkin Hanya Dua Untuk Dua Acara Adat Misalnya Percara Perkawinan Dan Misalnya Kain batik Atau Kain Songket Dari Palembang Itu Hanya Digunakan Untuk Ketika Jadi Penganten Selain Itu Juga Untuk Menutupi Atau Menyelimuti Jenazah Kalau Meninggal Hanya Itu Aja Fungsinya Tapi Sekarang Lihat Aja Ibu-ibu Saya Lihat Ke Solo Kemana Terkenalkan Dengan Putri Solo Gak Ada Piri Solo Gak Ada Cewek Yang Pakai Kain Kebaya Kondean Begitu Sudah Gak Ada Itu Dan Itu dampak Dari Krisis kebudayaan Di bawah Orde Baru Iya Makin Jadi makin Hal-hal yang Indonesia Itu Makin Banyak Yang Punah Kalau dari Bapak Sendiri Pak Karno Sendiri Waktu Tahu Mas Guru Punya Ketertarikan Di bidang Seni Punya Pesan Khususus Waktu itu Mas Apakah Enggak Tapi kan dalam Ajarannya Kita bilangnya Bung Karno Gitu ya Ada Satu ajaran beliau Yang namanya Trisakti Trisakti Itu kan Berdaulat Di bidang Politik Tri itu kan Tiga Satu Berdaulat Bidang Politik Kedua Berdikari Di bidang Ekonomi Tiga Berkepribadian Di bidang Kebudayaan Jadi Kepribadian Kita tuh Makin Lama Makin Terkikis Gitu Makin Nah itu Kita harus Kembalikan Sekarang Dan saya Hanya bisa Waktu itu Memotivasi Dari misalnya Teman-teman Waktu itu Masih satu Generasi Yang senang Mencipta lagu Atau Mencipta tarian Pertunjukan Apa Untuk Selalu Merujuk Atau Mengambil Dari akar Kebudayaan Kita Walaupun Kita sebagai Penduduk Planet Bumi Yang Makin hari Makin Mengglobal Kita bisa Ambil Unsur Dari Luar Memang Apa Warna Dari kebudayaan Indonesia Itu kan Adalah Banyak Unsur-unsur Dari luar Tapi Nenek Boyang Kita Dulu Lebih Bagus Jadi Misalnya Bidang Seni Tari Ambil Unsur Dari luar Tapi Diolah Lagi Lebih Kental Indonesianya Di bidang Musik Juga Begitu Di bidang Tekstil Di bidang Apa namanya Kuliner Gastronomi Juga Begitu Gitu Kayak ada Bakmi kan Walaupun asalnya Dari Tiongkok Gitu Kayak ada Bakmi Jawa Gitu Jadi ya pada Intinya tidak Melupakan identitas Rootsnya gitu ya Akar dari Kebudayaan Kita Malah lebih Dimajukan Lebih Dikemukakan Ditaruh Di muka Gitu Nah mas Kalau melihat Karya-karya Mas Guru Ini kan Secara musik Banyak banget Yang memang Ikonik Gitu Nah itu Saya penasaran Sebagai generasi Muda Proses kreatif Mas Guru Kalau menulis Lagu Gimana sih mas Itu tergantung Tapi seringnya Saya juga merasa Itu udah Bakat Dari Tuhan Buat saya Gitu Jadi Sama aja Kalau Mencipta-mencipta lagu Itu Sama aja Seperti saya bernafas Gitu loh Dan apa Dan Mencipta lagu Itu kan ada Apa Dua Ininya Dua Dua apa ya Dua macam Satu Lagu yang memang Spontan Yang kita ciptakan Satu lagi Lagu pesanan Lagu pesanan Kan misalnya Saya diminta Untuk bikin Ilustrasi film Musik Ilustrasi film Gitu Ya itu kan Saya harus menyesuaikan Dengan Apa tema film Atau apa Gitu-gitu Tapi kalau Yang spontan Saya kadang Ngarang Tiga menit Gitu juga Bikin selesai Tapi Itu sampai sekarang Masih dilakukan gak sih Mas Maksudnya Kayak masih produktif Untuk membuat lagu Masih Masih Momen temunya Biasanya gimana Apakah Bangun tidur kah Atau Ya Enaknya mood Aja gitu Terus disimpen Di Handphone Sambil Bersenandung Atau Apa harus Kayak Mas guru Duduk di piano Atau Kalau saya mencipta Biasanya saya Pakai medianya Itu piano Oke Nah Ini beberapa karya Mas guru Yang aku sempat catat Dan ini Aku rasa Penting untuk kita Ketahui bersama Gitu ya Mas ya Sebagai Selain megah Gitu Karya-karya Mas guru Itu Juga ada yang Kalau sedih tuh Nelangsanya tuh Denger aja nangis Pas aku Kadang Itu salah satu Yang aku highlight Itu Sendiri Mas inget gak Oh iya Itu Itu kan lagu Bisa begitu pilu Rasanya Kadang Kadang kita dengerin aja tuh Gimana ya Mas guru bisa menciptakan Lagu yang sepilu ini Mungkin bisa ceritain gak Mas ini Lagu-lagu Itu Mungkin juga Merupakan ekspresi Diri ya Waktu itu Jaga memang Ada suatu saat Memang Merasa Sendiri Gitu Memang sendiri Tapi juga Agak kesepian lah Gitu Lonely Gitu Terus Apa Waktu itu Diciptalah Lagu itu Tercipta Dan kebetulan Pada waktu itu Saya juga Ditawarin Untuk ilustrasi film Apa Lupa Namanya filmnya Nah itu Lagu saya pakai Untuk di film Itu Aduh Jadi lupa ya Saya Itu dibawakan oleh Krisya ya Iya Yang waktu film itu Siapa yang Iya Krisya Nah Satu Mas Ada lagunya yang Mas Guru Lagi viral banget Sekarang Yang Kalah Sang Surya Tanggelam Oh iya Nah itu kan Ada versi satunya lagi Versi yang Kalah Sang Surya Gemilang Nah ini Ini menarik nih Aku Belum pernah Menemukan Dua lagu Yang Serupa tapi Tak sama gitu Itu ide awalnya Gimana Itu tuh Akhirnya Kan saya Banyak Mencipta ya Kadang-kadang Udah tercipta Gitu Udah Nggak sadar Banyak Tapi Kadang-kadang Tidak tahu Mau diapain Kapan mau Disiarkan Mau dipublish Juga Untuk apa Tapi kadang-kadang bisa Saya ini kan Misalnya ada Tawaran Untuk bikin Ilustrasi Film Nah itu lagu Kalah Sang Surya Gemilang Sama Kalah Sang Surya Tenggelam Waktu itu Saya diminta Untuk bikin Lagu Ilustrasi Film Alitopan Anak Jalanan Gitu Nah Kalah Sang Surya Gemilang Menggambarkan Waktu itu Ya itu kan Ceritanya tentang Dua Remaja Yang Cinta Yang satu Ketika Dalam Suasana Bahagia Itu Kalah Sang Surya Gemilang Ketika Dalam Suasana Duka Kalah Sang Surya Tenggelam Tapi itu satu lagu ya Sebenarnya Ya lagu terpisah Tapi kan secara Musik Secara ini Ya satu tema Dan itu juga Peruntukannya Itu kan Ini juga Apa namanya Untuk film Alitopan Anak Jalanan Itu Kalau lagu Lagu putih Masih Masih Itu gimana Proses kreatifnya Ya itu juga Kadang-kadang ya Ada hubungannya Sama Pengalaman pribadi Oke Tapi kalau secara garis besar Lebih banyak lagu Dari pengalaman pribadi Atau kegelisahan sosial Saya Tema lagu itu Banyak yang Yang banyak itu Sifatnya Nasionalisme Patriotik Terus Lagu tentang Sosial gitu Sama lagu Tentang Apa Ya manusia Humaniora Ya manusia itu Paling Banyak Dalam dirinya Kan adalah soal Cinta Bercinta Termasuk Puspa Indah Mungkin ini Walang gue Favorit saya Tapi itu pun Juga Film ya Itu luar biasa Sekali sih Musiknya Oke mas Kalau mas guru Melihat Kebudayaan kita Hari ini Problematikanya Apa sih mas Maksudnya Tentu kita semua Tahu mas Budaya itu Sekarang udah jadi Komoditi Untuk saling Menaklukkan Dunia gitu ya Bisa dibilang ya Kayak Korea Dengan kpopnya Yang ternyata Sudah menghasilkan Devisa buat negara Sedemikian besar Memberikan pengaruhnya Secara internasional Sebenarnya Problematika kita ini Ada gak sih mas Bidang budaya ini Di zaman ini Terutama itu Soal Medsos Dan apa Cyber ya Apa Artinya Ketika itu Sudah Peranan Dari komputer Dan juga Soal Semuanya itu Secara Digital Digitalisasi Itu Hal ini Medsos ini Inilah Mengubah Peradaban Justru Tentu ada Positif Ada negatifnya Ada Apa namanya Ada manfaat Ada mudaratnya Gitu Nah kalau dari segi Yang Kurang baiknya Adalah Misalnya Karena Segala sesuatu Sekarang bisa Secara Instant Sekarang Kan Orang Gak bisa nyanyi Bisa direkam Bahkan Orang gak nyanyi Suaranya Bisa Jadi nyanyi Atau orang Pidato Gitu Dengan Apa Di manipulasi Artificial intelligence Gitu Nah apa Namanya Hal tersebut Jadi bikin Juga Orang-orang Mau coba Itu Gitu Jadi Misalnya gini Yang Mau mencipta Lagu Gitu Lebih banyak Main rekayasanya Gitu Memanipulasi Banyak manipulasi Ya di banyak hal Gitu Manipulasi Suara Manipulasi Instrumen musik Dan sebagainya Sebagainya Gitu Yang akhirnya Termasuk itu Visual Film Video Gitu Gitu Apa Ya Karena gitu Jadi Kayaknya Untuk Manusia Gitu Banyak Mudaratnya Tapi Maaf Misalnya contoh gini Soal Kalkulator Kalkulator tuh Kayaknya Satu bentuk Apa ya Komputer Yang paling Yang men Awal Gitu Tapi ketika Itu Kalkulator Sudah umum Digunakan Di sekolah-sekolah Kayak Anak Sekarang kan Untuk apa Berhitung aja Kali bagi Tambah kurang Gitu Dia gak bisa Gitu Kalau Gak pakai Kalkulator Gitu Misalnya Ya terus Apa namanya Mungkin juga Kalau dulu ada semangat Misalnya belajar Bahasa asing Untuk Untuk Memperluas Dapat Dapat Setara Dengan Misalkan Korea Jepang Dalam Menginvasi Negara lain Lewat Kebudayaan Gitu Kalau soal Kemampuan Itu sih Bisa-bisa Aja ya Karena Sebetulnya Ya Tuhan Juga memberi Rahmat Pada Bangsa Kita Ini Banyak kok Sebetulnya Pinter Dan Intelijensianya Oke Gitu Apa namanya Tapi kan Kita juga Apa Yang kurang Itu sebetulnya Di dunia ini Tapi Terpahanggungan Indonesia Adalah Pengetahuan Spiritual Oh Itu gimana Karena mereka Kurang Tahu Spiritual Dan Mas campur Aduk Gak bisa Bedain Antara Spiritual Dan Agama Gitu Atau Kalau Spiritual Selalu Dihubungkan Dengan Agama Atau Juga Ya kayak Perdukunan Hal-hal Klinik Mistik Ya bahwa Untuk Di suatu Kurun zaman Gitu Bisa aja Kita bilang Bahwa Spiritual Itu kan Emang Bicara tentang Hal gaib Karena Bicarakan Tuhan 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 Itu kan Gaib Jadi itu Bisa aja Masuk Ke ranah Mistik Gitu Tapi Zaman Sekarang Ini udah Zaman Pengetahuan Teknologi Udah Begitu Jauh Sampai Kita Sudah Dalam Ilmu Fisika Aja Udah Apa Fisika Newton Aja Itu Udah Apa Mulai Kuno Dek Gitu Kita Udah Masuk Ke Banyak Soal Fisika Kuantum Nah Di Fisika Kuantum Ini Bisa Dijelaskan Hal-hal Yang kita Anggap Gaib Metafisikanya Itu Bisa Dijelaskan Sebetulnya Apa Misalkan Misalkan Di kuantum Itu Bicara Tentang Vibrasi Frekuensi Dan Apa Energi Gitu Nah Sebetulnya Kembali Lagi Ketadi Pertanyaan Gitu Sebetulnya Apa Perlu Sih Kita Apa Mesti Apa Bukannya Ingin Ya Apa Berkompetisi Berkompetisi Sama Kalau Menurut Aku Kita Ga Usah Di Pikiran Kita Jangan Punya Wacana Kompetisi Gitu Tapi Kita Bawa Kita Harus Percaya Kita Bikin Sesuatu Yang Luar Biasa Artinya Luar Dari Kebiasaan Gitu Kalau Saya Indonesia Harus Nyitain Yang Apa Di Dunia Ini Belum Ada Yang Nyitain Gitu Jadi Harus Punya Lompatan Lompatan Tanpa Harus Karena Apa Ada Korea Yang Maju Jadi Kita Harus Berkompetisi Gak Usah Mikir Kompetisinya Kita Mikir Bahwa Kita Bisa Menciptakan Terutama Buat Kemaslahatan Bangsa Dan Negara Kita Dulu Udah Itu Untuk Dunia Kita Ikut Apa Membantu Untuk Mencapai Kesejahteraan Dan Kedamaian Kedamaian Dunia Gitu Itu yang Kita Harus Apa Perjuangkan Mas Guru Sendiri Dalam Proses Pengkaryaan Atau Berkarya Itu Sendiri Punya Mungkin Olah Spiritual Tertentu Gak Mas Kayak Melihat Karya-karyanya Yang Mungkin Terdengar Luhur Dan Melintasi Zaman Sebenarnya Di balik Itu Ada Gak Mas Proses Itu Ya Kalau Saya Karena Memang Apa Ya Saya Katakan Saya Dari Kecil Mungkin Ya Udah Itu Ininya Ke Gini Jalan Hidup Saya Itu Jalan Hidup Spiritual Spiritual Way Yang Juga Itu Saya Lihat Itu Bapak Saya Pun Demikian Misalnya Kalau Bilang Presiden Dari Semua Presiden Indonesia Yang Ada Satu-satunya Presiden Spiritual Presiden Soekarno Menurut Saya Dan Saya Hidup Saya Adalah Itulah Apa Namanya Saya Selalu Apa Harus Memuka Kesadaran Spiritual Kita Seluas-luasnya Setinggi-tingginya Sedalam-dalamnya Gitu Nah itu Spiritual itu Masuk di segala hal Segala bidang Bidang seni Berpolitik pun Andai kan Di dunia ini Banyak orang Yang sudah Membunyai Kesadaran Spiritual Pada level Tertentu Yang Cukup Tinggi Dan Luas Pasti Akan Tercapai Apa yang Kita Cita-citakan Adalah Perdamaian Dunia Persatuan Dunia Itu artinya Penduduk Planet Bumi Ini Bisa Lebih Bersatu Saling Bantu Membantu Gotong Royong Itu kan Pancasila Itu kan Sebetulnya Intisari Itu Gotong Royong Itu Harus Bisa Juga Jadi Apa Apa ya Falsafah Dunia Dan Bisa dibilang Tadi ya Dengan Modernitas itu Kadang kita Mengalami Krisis Spiritual Juga Dalam Memahami Itu Dan Arah Kita Udah Gamblang Sekarang Sederahnya Bisa Satu Ucapan Sangat Kapitalistik Liberalistik Dalam Waktu Dekat Mungkin Ada Rencana Untuk Kembali Menghidupkan Pentas-penta Seni Yang Semarak Lagi Seperti Suara Mardika Atau Mungkin Selalu Lalu Lalu Saya Karena Ya kita harus juga Apa Mau gak mau Apalagi makin hari Tentu saya secara Apa ya Secara usia Atau apa Harus Menjadi Makin Senior Kan Nah kita harus Memikirkan Generasi Penerus Bangsa Negara Ini Dan Generasi itu Harus Didik Ada Edukasi Nah edukasinya Melewati Segala Bidang Bidang Budaya Bidang Politik Bidang Apa Tapi Semuanya Berpegang Sama Suatu Kesadaran Spiritual Oke Mas Mungkin Sesi Terakhir Kita Meminta Terdatangan Mas Guru Sampil Mas Guru Mungkin sedikit Menceritakan Kali ya Mas Konteksnya Ketika Membuat Karya-karya Ini Aku sih Gak bawa Banyak Cuman Rasa Ini cukup Mewakili Beberapa Era Sebentar Kameranya Bisa Di Ini Tadi Puspa Indah Sebenernya Ini Covernya Kalau ini Repro Cuman Aku Aku gak Bawa Partnya Aku tinggal Lagu-lagunya Ini Mas Ingat Marlina Juga Salah Satu Yang Itu Nama Dari Siapa Mas Guru Itu Tokoh Memang Dari Situ Oke Tolong Di Tanda Tangan Mas Sebenarnya Di Depan Siapa Itu Belum Dibuka Ini Untuk Sindu Ya Saya Koleksi Tulis ya Buat Sindu Mas S-H-I-N-D-U 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 Ya Mas Mas ingat waktu itu Kenapa Bisa Menggabungkan Lagu-lagu yang Apit dan Menggabungkan Lagu-lagu yang Apit dan Melankolis Dalam satu ini Atau memang itu Kebutuhan filmnya Atau memang Mas Guru Punya spektrum yang luas Dalam Proses pengkaryanya Ya tapi Saya kan disitu Harus Dikutiin Senario Senario Berarti baca dulu Iya dong Dan apa Ya Misalnya lagu ini Mesti dimasukin Ke apa Oke Ini tanggal berapa ya 7 7 Maret Ini Ini album yang Menarik ya Dan mungkin Gak banyak sekarang Teman-teman yang tau gitu Di Mas Guru tuh Sempat membuat Album elektronik Host music Ini Ini Saya pengen tanya sih Mas ini kan Ecstasy ya Maksudnya tuh emang Pelesetan dari Ecstasy Karena pada zaman itu Iya Mungkin sambil diceritain Mas gimana sih Sebenernya album Ya makanya Ininya kan Anti Ecstasy Anti tuh Anti Oh Anti Ecstasy Oke Makanya itu tuh Dicoret Dicoret Oke Gitu Ini ya Sebenernya semacam Kampanye Anti Narkoba Anti Narkoba ya Iya Dan Ini mas Guru Dulu gimana mas Dari yang musik Tradisional Modern Terus tiba-tiba Elektronik Yang Gak ketebak juga gitu Iya saya Ininya juga Apa Memang orangnya Suka ini sih Nyoba segala macem Dalam segala hal Melakukan eksperimen Gitu Itu di musik juga Ya emang Di jaman saya kan Apa namanya Disitu Jamannya Lahir Musik disco kan Dengan Diskotiknya Pada waktu itu Sekarang kali Diskotik tuh Udah gak ada ya Istilahnya Clubbing gitu aja kan Sekarang kali Nah dari jaman Diskotik itu Maka Ada jenis musik Disebut Itu House music Kan gitu Jadi saya bikin Disitu Disini ada lagu gali Dan rata Tapi versi House music Iya Mas kalau Melihat ke belakang Mas Guru paling rindu Dari momen Kesenian Mas Guru Di era tahun berapa Mas Paling kangen Era-era tahun berapa Kalau kita mundur Ke belakang 70an kah 80an Atau Semua Saya suka Semuanya sih Masih dengerin gak Tapi lagu-lagu Yang dulu pernah dibuat Masih Kalau dari semua Yang diciptakan Paling favorit apa Ciptaan saya Banyak sih Tapi antara lain Mungkin lagu ini Melati Suci Yang untuk ibu Almarhum Terus Indonesia Jiwaku Banyak sih Kalau ngepop-ngepop Karena cinta Menggoda Ya itu Luar biasa banget Itu kalau Mohon maaf Kalau untuk Yang Melati Suci Itu Mas Guru Rutin Masih mendengarkan Atau Kalau misalkan Momen-momen tertentu Karena Mengingat lagu itu Sangat Emosional Ya kadang-kadang Sekali Bersama Om Chandra ya Kalau gak salah Saat proses Pembuatannya Terus kalau Ini mas Mau gue Ditanda tangan Ini kayaknya Putih aja deh Spidolnya Karena ini hitam Kalau Kenapa sih mas Kalau karya-karya Mas Guru Yang pop Banyak yang Membawakan Lebih Cenderung Almarhum Krisya Apakah Itu secara Personal Memang berkenan Dengan Almarhum Krisya Atau Memang secara Estetika Lagunya Betul Saya ngeliat Banyak lagu Kan setiap bikin lagu Kadang-kadang kepikir Buat saya Ini siapa yang Nantinya cocok Membawakan Dan ternyata Banyak sekali Yang cocok Krisya Terus Buat saya Krisya itu Suaranya Timbrelnya Itu apa ya Warna Vokalnya Itu Unik Jadi aneh deh Kalau apa Kalau dunia rekaman Itu kan Ada Jenis orang Yang Suaranya tipis Atau tebel Bulat Kalau Krisya Sebetulnya Suaranya tipis Tapi Kalau direkam Apa Apalagi Itu Terus juga Waktu show Bisa jadi tebel Gitu loh Oke Kata sampai Berkali-kali juga ya Di dobel-dobel juga ya Beberapa Ada mungkin Yang masih belum Kesampean Sekarang Mas Guru Pengen lagunya Dibawakan siapa Mungkin dengan tayangan ini Nanti Yang kayaknya masih Aduh pengen deh Kayaknya gitu Kolaborasi Atau Selain tentunya Mereka yang pastinya Pengen ke Mas Guru ya Tapi Mas Guru juga Baru Ada sih Tapi Tapi saya juga ada Apa Ya katakan Murid saya lah Namanya Rifki Rifki Moore Dia sih Kadang-kadang Suka nyanyi Atau Nyanyi Nah itu Ada beberapa Lagu saya Yang cocok Dan pada waktunya Nanti saya ingin Dia bisa juga Apa Muncul dari permukaan Ini yang Untuk Iya Kalau Kan banyak yang Yang melihat juga Karya-karya Mas Guru Itu kan sebagai Tonggak Pop Indonesia Gitu lah ya Identitas Pop Indonesia Itu Pada karya-karya Mas Guru sendiri Ngeliat Ada gak sih Mas Kayak Karakteristik utama Pop Indonesia itu Ada Seperti apa Ini gak bisa dibilang ya Tapi itu juga Banyak Jenisnya kan Style Style-nya Gaya Misalnya Kita ngeliat Karyanya Rito Harahat Itu Walaupun Pop Tapi beda ya Rito Harahat Terus Ebit GAD Terus Siapa sih Misalnya Goblo Itu Itu yang Identitas Indonesianya kuat banget ya Pop Indonesianya gitu ya Iya Terus di Dangdut Juga ada Siapa-siapa Sekarang kan ada Dari apa namanya Apa istilahnya Kalau Gambelan Digabung Kalau suka Campur 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 Sari Campur Apa Almarhum Siapa Didi Kempot Didi Kempot Itu juga Setiap kita Mendengarkan Karya-karya Mas Guru Luar biasa Sekali sih Memang Kalau untuk album ini Memang Banyak lagu Yang sebenarnya Dipopulerkan oleh Penyanyi lain Lagu putih ada yang versi Album ini Dan ada yang versi Krisha misalkan Lagu putih itu Originalnya Ini trio bebek Itu kan Sebetulnya buat Penyanyi trio lah Show Suara Mardika Dan Yang dibawakan Almarhum Krisha Lebih mellow Lagu putihnya Kalau disini kan ceria Kayak Kalau cinta menggoda Beda Kalau yang dibawakan Krisha Terus lebih mellow Kalau yang dibawakan Sama Ariel Ariel Noah Itu memang Mas Guru sendiri Yang emang berkenan Seperti itu Lagunya punya Kayak dua versi Dua jenis Gender yang berbeda Itu kan jauh banget Sebenarnya kan Kalau kita bandingkan Lagu yang sama Tapi beda banget Memang Ya tapi Saya suka juga Karena lagu itu Bisa dibawakan Dalam beberapa gaya Sayangnya belum ada Album Gipsy Karena Harganya sekarang Gila banget Mas Iya Puluhan juta Harganya Sudah jadi itu ya Apa Collector item Collector item Dan Sudah seperti Prasasti juga Prasasti musik Indonesia Iya gitu Terus Membutuhkan Karsanya Tuhan Iya Itu Saya mengucapkan Yukur Ya oke Oke mas guru Terima kasih banyak Mungkin sebagai penutup Aku minta pesan-pesan Dari mas guru Mungkin ya Untuk generasi Seni Muda di Indonesia Ya terutama buat generasi Muda ini Karena Harapan saya Generasi ini akan Menjadi generasi Penerus Dari kelangsungan Negara Dan bangsa Kita yang tercinta Ini Adalah Indonesia Raya Saya Berdoa Dan sangat mengharapkan Bahwa generasi Penerus ini Selalu bisa Apa Berkarya Cipta selalu Yang Sifatnya Memajukan Kebudayaan Indonesia Oleh sebab itu Maka selalu Dalam berkarya itu Selalu merujuk pada Hal-hal Yang kita ambil Dari akar kebudayaan kita Kebudayaan Indonesia Di segala bidang itu Baik itu seni Pertunjukan Atau sampai bidang Arkitektur Bidang Segala macam Oke Terima kasih Banyak Atas Waktunya Mas Guru Mungkin nanti Lain kesempatan Bisa ngobrol-ngobrol lagi Karena Waktu kita yang Terbatas Mas Guru Harus jalan lagi Nanti Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah nonton Si Induskup Pengarsipan Musik Indonesia Bersama Mas Guru Sukarno Putra Jangan lupa Saksikan episode-episode lainnya Saya Sindol Pito Pamit undur diri Terima kasih Terima kasih